Pekan depan Persib Bandung siap full squad, pemain baru dipastikan hadir, ini jadwal latihannya. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hoda, mengatakan bahwa timnya akan segera lengkap pada pekan depan menjelang kompetisi Liga 1 2024-2025. Sejak latihan perdana digelar pada Selasa 2 Juli, beberapa pemain belum kembali berlatih, khususnya para pemain asing, sementara pemain lokal sudah mulai berlatih. Nick Kuipers adalah pemain asing pertama yang kembali bergabung dalam latihan bersama Persib, ikut serta pada sesi latihan hari ketiga atau Jumat 5 Juli. Kami masih belum lengkap timnya, Mark, Klok, akan datang besok. Ciro, Alves, Mateo, Kocijan, dan David, da Silva, akan tiba dalam 3 hingga 4 hari, sehingga kami akan hampir lengkap dalam waktu tersebut, ujarnya di Stadion Sidolik pada Minggu 7 Juli 2024. Meski begitu, Hoda tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pemain masih akan absen dari latihan Persib pada pekan depan. Mungkin hanya Deddy, Kusnandar, yang masih terlambat, karena saya memberinya izin untuk pergi ke Mekah, katanya. Masa depan Ezra Walian dan Stefano Beltram di Persib seadang ditentukan. Kabar tentang kepindahan Ezra Walian ke Persib ke diri semakin santar terdengar. Persib Bandung segera mengambil langkah cepat untuk menentukan masa depannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, secara langsung mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengatakan bahwa masa depan Ezra Walian akan diputuskan pada hari ini. Bojan berencana untuk bertemu dengan para petinggi klub guna membahas situasi Ezra. Baginya, Ezra merupakan bagian penting dari skuad Persib untuk musim depan. Mengenai Ezra, saya akan melakukan pertemuan dengan Adhitya untuk mengevaluasi situasinya, ujar Bojan Hoda. Perlu diketahui bahwa kontrak Ezra bersama Persib Bandung telah berakhir seiring berakhirnya kompetisi Liga 1. Tak hanya Ezra, ada satu nama lain yang juga kontraknya habis, yaitu Stefano Beltram. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa nasib Stefano juga akan dibahas hari ini. Namun, menurut rumor yang berkembang, gelandang asal Italia itu kemungkinan besar akan meninggalkan Persib untuk bergabung dengan tim lain. Bojan Hoda bongkar alasan Alberto Rodriguez hengkang padahal Persib ingin mempertahankan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, harus menghormati keputusan Alberto Rodriguez yang memilih untuk bergabung dengan tim asal India, Mohun Bagan. Bojan Hoda mengakui bahwa Mohun Bagan beruntung mendapatkan pemain sekelas Alberto Rodriguez. Menurutnya, Persib sangat ingin mempertahankan Alberto untuk jangka waktu yang lebih panjang. Namun demikian, Alberto tidak bisa menerima tawaran tersebut karena Mohun Bagan menawarkan nilai kontrak yang lebih besar dan durasi yang lebih lama. Kami sebenarnya ingin mempertahankannya, tapi dia mendapat tawaran yang lebih baik, kontrak yang lebih panjang. Kami sangat ingin mempertahankannya di sini, ujar Bojan kepada media. Bojan menjelaskan bahwa Persib tidak bisa memenuhi keinginan Alberto karena keterbatasan anggaran tim. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan klub agar tidak mengalami masalah keuangan di tengah musim. Semua harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kami tidak bisa membawa pemain dan kemudian tidak bisa membayar gajinya setelah setengah musim. Itu sebabnya kami harus memperhatikan hal ini, tambahnya. Sebagai pengganti, Persib akan mendatangkan satu pemain asing di posisi back. Bojan berharap pemain baru tersebut bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alberto yang telah bermain sangat baik pada musim kompetisi sebelumnya. Saya sangat ingin mempertahankannya, tetapi akhirnya kami harus melakukan perubahan sementara kami tetap mempertahankan sebagian besar pemain lainnya. Tutupnya. Persib akan datangkan dua pemain baru berposisi back dan penyerang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, mengungkapkan bahwa timnya masih memerlukan dua pemain untuk posisi back tengah dan penyerang dalam persiapan kompetisi Liga 1 2024-2025. Bojan menegaskan bahwa Matteo Kocijan bukanlah pemain asing terakhir yang akan didatangkan Persib untuk memperkuat skuad mereka. Meskipun Matteo bisa menggantikan peran Alberto Rodriguez sebagai pemain bertahan, tetapi secara perannya, Matteo lebih cocok bermain sebagai gelandang bertahan untuk melengkapi Deddy Kusnandar. Oleh karena itu, Persib akan merekrut satu pemain asing lagi untuk posisi back agar bisa menjadi pasangan bagi Nick Kuipers. Identitas pemain baru tersebut masih dirahasiakan oleh Bojan. Kami juga akan mendatangkan satu pemain lagi di posisi back karena Matteo adalah gelandang bertahan. Dia bisa bermain di dua posisi, namun kami memerlukan opsi pergantian, jelas Bojan kepada media. Selain kebutuhan di lini belakang, Bojan juga menyoroti kebutuhan Persib di posisi penyerang yang dianggapnya cukup mendesak. Namun, Bojan belum memutuskan sosok pemain yang tepat untuk menjadi pesaing Ciro Alves dan David Dasilva. Kami masih memiliki satu kuota lagi untuk pemain penyerang. Kami akan bergerak dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam proses ini, tambahnya. Persib resmi gunakan angka 1919 di logo, meninggalkan era 1933. Persib Bandung, klub yang menjadi kebanggaan Boboto, baru saja mencatat sejarah baru dengan mengubah angka tahun pada logo mereka. Angka 1933, yang selama ini identik dengan Persib, kini secara resmi diganti dengan 1919. Perubahan ini menandakan pergeseran hari jadi Persib berdasarkan hasil penelitian mendalam oleh tim sejarawan dan akademisi. Melalui studi yang teliti, terungkap bahwa akar Persib sebenarnya sudah ada sejak 5 Januari 1919, jauh sebelum tanggal 14 Maret 1933 yang sebelumnya diakini. Penggunaan angka 1919 dalam logo Persib tidak hanya sekadar perubahan estetika, tetapi juga langkah penting untuk memperjelas sejarah dan identitas klub. Hal ini sejalan dengan semangat Persib untuk terus berkembang dan menjunjung tinggi nilai-nilai historisnya. Perubahan logo ini disambut dengan antusias oleh para Boboto. Banyak dari mereka yang memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah berani Persib dalam memperbaiki sejarahnya. Bagi Boboto, angka 1919 bukan hanya sekadar angka, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Penggunaan 1919 dalam logo Persib menandai dimulainya era baru bagi klub kebanggaan Jawa Barat ini. Era yang didasari semangat untuk terus berkarya, meraih prestasi, dan memelihara nilai-nilai sejarah yang menjadi dasar Persib. Perubahan logo Persib ini merupakan bukti komitmen klub untuk terus berbenah dan menuju masa depan yang lebih gemilang. Dengan fondasi sejarah dan identitas yang kuat, Persib siap untuk terus menorehkan prestasi dan membawa kebanggaan bagi Boboto serta seluruh masyarakat Indonesia. Resmi tinggalkan Barito Putera, Bek Brasil umbar kode ke klub Malaysia, Persib bisa rekrut? Renan Alves, Bek Brasil, dikabarkan telah memberikan kode terhadap klub Liga Malaysia setelah resmi meninggalkan Barito Putera. Kabarnya, Persib Bandung juga sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Setelah berpisah dari Barito Putera, Bek asal Brasil ini dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Kabarnya, tim kota kembang ini sudah berkomunikasi dengan Renan Alves, meskipun belum ada perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Persib Bandung sedang mengevaluasi rencana untuk mendatangkan Renan Alves. Pihak manajemen klub masih dalam proses evaluasi terkait potensi transfer pemain ini untuk musim 2024-2025. Renan Alves sendiri nampaknya sedang merenungkan masa depannya yang belum pasti. Melalui unggahan di media sosial Instagramnya, Bek berusia 31 tahun ini mengungkapkan perasaannya. Ketika segalanya terasa membingungkan, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna. Dia akan menunjukkan jalan, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya. Saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Situasi Renan Alves saat ini menunjukkan bahwa ia sedang menunggu perkembangan selanjutnya terkait karir sepak bolanya. Sementara itu Bojanhoda, pelatih Persib Bandung membocorkan bahwa Persib akan mendatangkan dua pemain baru dengan posisi salah satunya adalah Bek untuk menggantian hengkanya Alberto Rodriguez. Sub indo by broth3rmax